Ada waktu itu perdebatan, ini rame di DM-DM ya, khususnya non-muslim nih, Bit. Katanya orang non-muslim itu menurut ajaran Islam tidak akan masuk surga. Di keajaran kita pun ada juga ya? Dulu ya, dulu. Dulu banget ya, abad pertengahan tuh ya. Tapi sekarang sejak konsilif hatikan kedua, gereja juga mengakui bahwa ada jalan keselamatan menuju Allah di agama-agama lain. Jadi walaupun dia bukan orang katolik atau orang kristiani, dia bisa masuk surga? Bisa. Nah kalau situ kesana nih saya ini. Kalau kita pasti. Oke, balik lagi nih. Hampir loh itu, kita pasti. Oh, tadi abisnya begitu. Saya juga jelasin loh, dalam Islam, kita meyakini dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, bahwa non-muslim, itu dia tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Tapi semua kebaikannya dibayar tuntas di dunia. Tapi, surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Betul. Jadi, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya pelajari dari Al-Quran dan apa yang saya pelajari dari sabda Nabi Muhammad. Bagaimana yang terjadi di sana nanti soal surga dan neraka? Itu hak prerogatif Allah yang saya tidak boleh kurang ajar untuk kemudian bisa memastikan. Ya. Karena bahkan Nabi Muhammad katakan, Siapa yang ikut saya masuk surga? Siapa yang tidak ikut saya? Nabi Muhammad katakan, bukan masuk neraka. Berarti tidak ikut. Itu akhlak, kesantunan Nabi Muhammad. Orang yang pasti masuk neraka saja karena tidak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan, Berarti dia tidak ikut. Tidak mau tuh mulutnya keluar kata neraka kepada orang. Yang sudah pasti masuk neraka karena tidak ingin menyakiti hati orang lain. Makanya saya diajarkan, yaudah saya meyakini seperti itu. Ya. Tapi saya pada akhirnya mengembalikan kepada Allah. Hak prerogatif Allah. Dan saya tidak boleh neraka-nerakain orang. Ya. Kecuali jokes saja ya. Yang kadang jokes saja bercanda. Kadang-kadang orang juga kadang-kadang tidak mengerti itu jokes atau bukan. Iya, makanya. Dikira jokes serius. Dikira serius setelah jokes. Iya, tapi ya gimana ya. Kalau orang emang mungkin ya Romo ini terbanyakan di paroki. Jadi kadang jokes di sang asir. Iya kan paroki kan istri. Paroki, betul.